6 senjata buatan PT Pindad Indonesia yang mendunia gas Selamat menyimak gas PT Pindad di era modern ini ternyata sudah memproduksi banyak peranti perang yang mendunia gas Dan banyak dibeli mansa negara berikut diantaranya 1 G2 Elite 9mm gas Pada 1 Juni 2018 PT Pindad mengumumkan kerjasama dengan Bukhan Vala Industries Untuk mengimport G2 Elite 9mm ke jajaran aparatur negara India Pistol G2 Elite 9mm beroperasi secara semi otomatis gas Menggunakan mekanisme barrel John Moses Ronin Kapasitas magasinnya mencapai 15 putih peluru Dengan jenis peluru 9x19mm para belung gas Yang kedua adalah SPR 2 kali ber 12,7mm gas Senapan penembak runduk ini memiliki laras panjang dengan bipod Dioperasikan dengan cara merunduk untuk kestabilan menembak terbaik gas Bipod dioperasikan dengan cara merunduk untuk kestabilan menembak terbaik Pada esensinya SPR 2 bukanlah senapan penembak yang menargetkan manusia Melainkan obyek militer seperti tank atau mobil baja guys Karena SPR 2 tergolong ke anti material rifle Yang bisa menembus bermacam objek fisik Bahkan besi baja sekalipun guys Yang ketiga ada SS2 V4 kali ber 5,56mm gas Berikutnya ada senapan serbu SS2 V4 Yang pernah memenangkan kompetisi menembak Australian Army Skill At Army Meeting Assam guys Dan ASEAN Army Rifle Midarm sebanyak 11 kali guys Memiliki flash suppressor yang mirip dengan senapan M162 SS2 V4 Mampu memberi presisi tembakan yang baik Dengan bantuan attackman atau scoop diatasnya Makasihnya atau pelurunya dapat memuat 30 peluru 5,56x46mm Jarak efektif tembaknya mencapai 500 meter dengan firing rate hingga 700 peluru per menit Senjata 1 ini sangat laku dibeli di negara-negara Afrika Seperti Zimbabwe, Mozambik, Nigeria, Thailand, dan Singapura Juga dikabarkan sering memesan senjata SS2 V4 ini guys Yang keempat adalah SSX 7,62mm guys Senapan serbu ini secara desain terinspirasi dari FN Scar asal Belgia dan Hegler Coach HK417 asal Jerman guys Dengan tampilan yang modern kamu akan familiar banget sama desain SSX seperti senjata-senjata di game Call of Dead Modern Warfare Serious Gang SSX memiliki jarak tembak efektif hingga 800 meter Mengalahkan AK-47 sendata legenda buatan Rusia yang cuma di kisaran 300 meter saja guys Yang kelima adalah SSBA 5,56mm senapan serbu bawah air gas Dari namanya senjata ini sepertinya dikhususkan buat pasukan amphibie untuk penggunaan di bawah air gas Pindad SSBA dikembangkan dengan kolaborasi di Slate Bank TNI Angkatan Laut yang menghasilkan sebuah senapan amphibie yang terinspirasi dari APS rifle asal Rusia guys SSBA memiliki peluru 5,56mm dengan ujung rungcing sepanjang 12 cm yang didesain untuk bisa berakselerasi dengan baik di dalam air gas Yang keenam adalah Panser Anoa Gas Produk PT Pindad yang gak kalah populernya adalah Panser Anoa Dengan 7 jenis karakter yang berbeda berdasarkan penggunaannya gas Kendaraan 6x6 ini bisa digunakan untuk peperangan, pengiriman logistik, amphibie, bahkan transportasi ambulan gas Panser Anoa sudah diekspor ke beberapa negara seperti Oman dan Malaysia Ketangguhannya dioperasikan pada berbagai medan tidak diragukan lagi Berkat mesin Renault 600 HP nya gas Cukup sekian dulu gas Tentang edisi senjata dari PT Pindad yang sudah mendunia dari saya gas Kalau suka boleh subscribe, komen, dan like gas Terima kasih gas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih